Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi dengan misi ini ya Kali ini kita akan belajar kembali tentang materi bahasa Indonesia Kali ini kita akan belajar tentang wawancara Nah anak-anak, untuk materi wawancara kali ini Misi ini akan membaginya menjadi beberapa sesi ya Yang pertama nanti anak-anak akan mengenali terlebih dahulu Apa itu wawancara, kemudian apa yang perlu dipersiapkan Dan apa saja yang harus kita lakukan sebelum saat atau sesudah wawancara Nah setelah itu, nanti anak-anak akan menyusun pertanyaan Untuk diajukan kepada narasumber Nah bagaimana pertanyaan yang baik Nanti juga misi ini akan menjelaskan di video selanjutnya Nah setelah itu, di pertemuan yang terakhir Nanti anak-anak akan belajar membuat laporan tentang wawancara Nah bagaimana urutannya, apa saja yang perlu dituliskan Nanti misi ini sampaikan melalui video juga Nah kali ini di pertemuan yang pertama Silahkan anak-anak menyaksikan terlebih dahulu penjelasan misi ini Tentang apa itu wawancara Dan apa saja yang harus kita lakukan Melalui powerpoint berikut ini Selamat menyaksikan Wawancara Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang Yang biasa kita sebut dengan narasumber mengenai suatu hal Apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum melakukan wawancara? Yang pertama, buatlah janji Yang kedua, datang tepat waktu Yang ketiga, berlakulah sopan dalam berbicara, bersikap, dan berpakaian Yang keempat, siapkan pertanyaan yang sesuai dengan topik Yang kelima, latihan terlebih dahulu Supaya kalian lancar saat berwawancara Nah, sebelum kalian melakukan wawancara Kalian juga harus menyiapkan apa saja yang dibutuhkan Seperti buku catatan atau perekam Untuk merekam proses wawancara Nah, alat rekam yang bisa digunakan Salah satunya adalah handphone Nah, ini adalah sikap ketika kita sedang melakukan wawancara Yang pertama, perkenalkanlah dirimu Yang kedua, sampaikan tujuanmu Beru mewawancarai narasumber Yang ketiga, mulai mengajukan pertanyaan Yang keempat, catat atau rekam proses rekaman tersebut Proses wawancara tersebut Yang kelima, jangan mengulang-ulang pertanyaan ya Nah, yang keenam Kalian harus menghormati narasumber Dengan tidak menyinggung dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sopan Jika wawancara dirasa sudah selesai Maka apa yang harus sebaiknya kita lakukan Yang pertama adalah ucapkan terima kasih Kemudian kita berpamitan dengan sopan Dan memohon maaf Jika selama proses wawancara Ada suatu hal yang tidak berkenan Nah, berikut ini Misi ini akan menyampaikan urutan wawancara Yang pertama, kalian harus menentukan ide atau tema Dan mencari narasumber yang cocok Kemudian yang kedua, tentukan waktu pertemuan Nah, ini didahului dengan perjanjian terlebih dahulu ya Untuk bertemu atau wawancara Melalui video, call, atau telepon Nah, yang ketiga Susunlah pertanyaan yang baik Yang keempat Melakukan wawancara Saat wawancara Jawaban dari narasumber Silahkan untuk dicatat atau direkam ya Kemudian yang terakhir Membuat laporan hasil wawancara Nah, untuk laporan hasil wawancara ini Nanti misi ini akan jelaskan Di video yang berikutnya Oke Nah, berikutnya Anak-anak dapat mencari topik Kemudian tentukan narasumber atau orang Yang akan kalian wawancara ya Di pertemuan selanjutnya Susunlah pertanyaan di buku tulismu ya Nah, pertanyaan ini Nanti juga Miss Yeni akan menjelaskan Di video yang berikutnya Atau kalian bisa melihat di handout Halaman 39-42 Nah, selamat bekerja sayangku Itu tadi penjelasan Miss Yeni terkait tentang wawancara Nah, wawancara adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan Yang ingin kita ketahui jawabannya kepada narasumber Nah, setelah tadi anak-anak menyaksikan penjelasan Kali ini tugas kalian adalah memilih topik atau tema yang ingin kalian ketahui Yang ingin kalian tanyakan Lalu carilah narasumber yang bisa memberikan informasi dengan baik, dengan detil Sesuai dengan topik yang kalian telah pilih tersebut ya Nah, setelah itu jangan lupa buat janji dengan narasumber tersebut ya Nah, untuk wawancara ini bisa kalian lakukan dengan cara bertemu langsung Atau tetap muka Atau bisa juga dengan video call atau telepon Gitu ya anak ya Nah, itu untuk tugas kali ini Kalian hanya mencari ide dan narasumber Serta membuat janji dengan narasumber tersebut Nah, tugas kalian selanjutnya Nanti apa ya Nanti di pertemuan kedua Anak-anak membuat pertanyaan Bagaimana cara membuat pertanyaan yang benar Nanti kalian tunggu video misi ini selanjutnya ya Sampai jumpa Selamat belajar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh